Dari 24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mendatangkan masa yang lebih besar lagi ke depan. Dari 24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mendatangkan masa yang lebih besar. Dari Madura sampai detik ini kami tidak diindahkan, kami sudah meminta kepada Gubernur, kepada perwakilan kepolisian, protokol untuk bertemu dengan Gubernur, tapi sama sekali kami tidak diindahkan. Kami sangat kecewa terhadap Gubernur Jawa Timur, seakan-akan Gubernur Jawa Timur pro terhadap pernyataan rohidiro. Langkah selanjutnya mas? Kami akan melakukan konsolidasi lagi, tuntutan kami satu, bahwa Gubernur Jawa Timur untuk mengeluarkan edaran larangan rohidiro untuk hadir ke Jawa Timur. Kedua, mendesak kepada pimpinan perguruan tinggi di seluruh Jawa Timur untuk tidak lagi mendatangkan pembicara rohidiro. Apabila dalam 2x24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mendatangkan masa yang lebih besar lagi ke depan kantor Gubernur Jawa Timur ini. Terima kasih, Mas.